Kalau dari kacamata komunikasi politik nih Bang Enzat, gimana nih Bang Enzat melihat permintaan maaf Pak Jokowi ini Bang? Wah sangat positif ya, dia menjadi negarawan yang lama sekali sebetulnya kita rindukan gitu ya Dengan meminta maaf itu kan artinya dia menyadari beberapa kesalahan-kesalahan, kemudian kekurangan-kekurangan dia ya Selama ini gitu ya, ya janji-janji yang mungkin meleset dari jauh dari dia tepati atau sedikit lagi dia tepati Yang jelas semangat meminta maaf itu membuat saya terutama ya dan banyak orang mungkin melihat Pak Jokowi kembali lagi sebagai sosok seorang manusia Karena sebelumnya kan kita berkonotasi atau mempersepsikan Pak Jokowi ini pengen jadi raja gitu Dan dengan meminta maaf, ya dia nampaknya sudah kembali turun lah dari kerajaannya sana dan bersiap untuk jadi rakyat Ya saya memaafkan, ya kan kita harus menyambut itu kan, ya kita maafkan Pak Jokowi gitu ya dengan segala kekurangannya Tapi itu bagus banget, sehingga ya dia memang citarannya kembali ya mudah-mudahnya emang tulus ya dilaksanakannya itu Tidak setengah hati gitu, tapi memang benar-benar ini saya meminta maaf dalam rangka sebagai seorang Indonesia atau seorang warga negara yang tak luput lah dari kesalahan itu Bagus?